Intro Hai teman-teman Assalamualaikum Ketemu lagi di dapur Narin Pesek Yeay Kali ini Narin Pesek Mau membuat lauk teman-teman Nah di depan Narin Pesek Udah tersedia semua bahan-bahannya Ada telur Ada bumbu-bumbu Nah Oke Kita lanjut Ke tahap berikutnya Pantengin terus Sampai videonya selesai ya teman-teman Jangan lupa Dukungannya selalu Like, comment Subscribe-nya Terima kasih Oke teman-teman Langkah pertama Kita akan mengeplok telurnya ya Kita ceplok satu per satu ya teman-teman Sini aku si tiga teman-teman Tinggal dua teman-teman Sini kita mau memotong-motong bawang merah sama bawang putih Ini juga cabenya ya teman-teman Disini aku menggunakan Dua butir bawang merah Tapi ini bawang merahnya besar-besar ya Jadi ini kalau kecil itu Bisa jadi Lima atau enam butir ya teman-teman Sini manok ya teman-teman untuk cabainya yang enggak suka pedas silahkan dikurangi yang suka pedas monggo ditambah selamat menikmati oke teman-teman disini bekas aku menggoreng telurnya tadi ya kita mau numis semua bahan bumbunya ada bawang merah bawang putih cabai kita tumis bareng ya setelah layu kita masukkan tomatnya ya kemudian kita masukkan lada bubuknya kira-kira setengah sendok teh ya teman-teman dan juga garam sama kaldu ayam kaldu bubuk ya kaldu bubuknya satu sendok teh tambahkan satu sendok makan saus tiram ya teman-teman lalu kecap manis satu sendok makan kemudian kita kasih air ya secukupnya kemudian kita masukkan telur cepoknya ya teman-teman disini ada delapan ya telurnya teman-teman telur cepoknya disini kita nanti di itu ya dikoreksi rasanya ya teman-teman kalau kurang mantap kurang sedap boleh ditambah penyedap rasa dan garam teman-teman disini tadi aku cicipin ya kuahnya kayaknya kurang mantap ya disini aku mau tambah kecapnya teman-teman jadi kurang lebihnya kecap manisnya itu dua sendok ya Nah yang terakhir aku mau kasih taburan daun bawang boleh dikasih taburan bawang goreng ya teman-teman disini aku suka daun bawang jadi aku kasih daun bawang aja nah disini telur cepoknya udah matang ya sekarang kita matikan kompornya dan kita mau menyajikannya nah disini kita akan menyajikan ya teman-teman telur cepok ala narin pesek ini cocok banget untuk itu ya lauk ya teman-teman selamat menikmati Wow mantap sekali teman-teman Telur cepok ala narin pesek Disini aku mau cicip ya teman-teman Kuahnya Gimana ini ya Rasanya ya Telur cepok ala narin pesek Itu saus tiram sama kecap ya teman-teman Sedap banget Pedas Gurih Manis Pokoknya mantap Ini cocok ya Menu andalan tanggal tua Telur cepok Telur cepok ya teman-teman Telur cepok ya teman-teman